Halo, bertemu kembali dengan saya, Bruniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas bagaimana menggunakan jukit penutup untuk melakukan perhitungan atau perancangan sistem pemompaan. Nah, setelah kita melakukan pemilihan pompa yang kita lakukan di video sebelumnya, kali ini kita akan melakukan analisis kecukupan NPSH. Jadi NPSH atau Net Positive Suction Head adalah head positif di sisi suction atau di sisi icap sebuah pompa. Nah, Net Positive Suction Head ini harus memenuhi persyaratan tertentu agar pompa bisa beroperasi dengan aman tanpa mengalami kavitasi. Nah, syarat yang harus dipenuhi adalah NPSH Available itu harus lebih besar atau sama dengan NPSH Required. NPSH Available adalah NPSH yang tersedia di dalam sistem. Dan ini dapat kita hitung atau kita perkirakan dengan metode analisis yang akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, sementara NPSH Required itu adalah NPSH Minimum yang dibutuhkan agar pompa bisa beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. Nah, NPSH Required itu biasanya disediakan oleh pabrikan pompa dan nilainya itu diperoleh melalui proses pengujian. Dan ini biasanya nilainya dipublikasikan oleh pabrikan pompa. Sehingga sebelum membeli pompa, biasanya konsumen bisa melakukan pengecekan apakah sistemnya itu sudah memenuhi persyaratan NPSH yang diminta oleh pompa yang akan dia beli. Oke, baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan perhitungan head loss di sisi suction. Oke, jadi pertama kita hitung A minor, oke. Karena seperti kita list di perhitungan sebelumnya, di sisi suction ini ada minor loss akibat entrance atau fluida masuk ya, atau inlet. Oke, lalu kemudian ada elbow, oke. Nah, kemudian ini K minornya kita hitung dengan mengalihkan K entrance dengan jumlah entrance-nya, N elbow dengan jumlah elbow-nya, gitu ya. K elbow dengan jumlah elbow-nya, sorry. Nah, lalu kemudian K total di suction kita hitung. Ini jumlah dari K major di suction dan K minor di suction. Oke, K major ini sudah kita hitung di sel sebelumnya pada saat pemilihan pompa. Jadi kalau kita lihat, kita balik ke atas, ini dapat kita lihat di sini ya. Sebentar, ya. Iya, ini ada K major suction, jadi sudah dihitung di sini, oke. Nah, hasil perhitungan ini kita gunakan kembali di bawah untuk melakukan pengejakan NPSH. Oke, lalu kita hitung head loss suction, gitu ya. Ini head loss suction. Kita hitung head loss suction, kita beri keterangan ya di sini ya. Ini adalah minor loss koefisien. Sisi suction. Lalu di sini adalah major... Sorry, total loss koefisien. Total loss koefisien sisi suction. Oke. Lalu ini adalah head loss sisi suction. Lalu kemudian kita tabelkan di sini. Kita peroleh seperti ini. Oke, major loss koefisien sisi suction. Minor loss koefisien. Total loss koefisien. Lalu head loss-nya. Head loss-nya sekitar 1,63 meter. Jadi untuk panjang pipa suction dari pompa hingga ke permukaan air, gitu ya. Hingga ke permukaan air, ini kita peroleh head loss sebesar atau sepanjang 1,63 meter. Oke. Oke. Ya. Lalu kemudian kita lakukan perhitungan NPSA available jika entrance berada di permukaan. Jadi jika pipa ini, pipa ini berada di inlet-nya berada di permukaan air. Oke. Kita hitung NPSA-nya. Oke. NPSA available dengan formula seperti ini. Jadi karena V1 sama dengan V2, maka ini hilang. Karena pipanya itu diameternya seragam. Jadi ini sama, ini hilang. Z1 dikurangi Z2, lalu dikurangi dengan head loss sisi suction ya. Ini harusnya dikurangi. Ini dikurangi ya harusnya. Oke. Ya, head loss sisi suction seperti ini. Oke. Jadi ini adalah P1 di tekanan di atas permukaan fluida. Oke. Nah, biasanya karena reservoir-nya terbuka, karena reservoir terbuka atau permukaan atasnya berhubungan dengan atmosfer atau kontak dengan atmosfer, maka P1 ini biasanya sama dengan P atmosfer. Oke. Seperti kasus di bendungan, kemudian mungkin tangki yang terbuka, itu P1-nya, P di atas permukaan fluidanya itu sama dengan P atmosfer. Jadi ini kita ganti dengan P atmosfer. Oke. Nah, kemudian PV ini adalah tekanan uap dari fluida kerja. Kalau sekarang fluida kerja yang kita gunakan adalah air, maka PV ini adalah tekanan uap air pada temperatur pemompaan. Jadi tekanan uap ini adalah tekanan yang pada posisi di mana fluidanya itu mengalami penguapan pada temperatur tertentu. Nah, kemudian ini kita lakukan perhitungan di sini. Jadi kita butuh data P atmosfer dan P vapor. Sedangkan yang lain, head loss sisi sudah kita hitung. Elevasi pompa dan elevasi permukaan juga sudah kita tentukan. Oke. Nah, tinggal P atmosfer dan P vapor. P atmosfer dan P vapor kita definisikan di atas lagi ya. Definisi di desain basis. Kita ada definisi konstanta dan sifat fluida. Ini kita definisikan di sini, P ATM. Temperatur atmosfer, tekanan atmosfernya adalah 1,013 per. Lalu kita konversi ke pascal. Nah, kemudian tekanan uapnya ini bisa kita cari ya. Di internet ini banyak website yang menyediakan fasilitas untuk menghitung tekanan uap. Misalkan kita searching begini ya. Vapor pressure of water. Misal kalau kita lihat ini ada USGS. Lalu ada Omni Calculator. Ada banyak website. Kita bisa cek ya. Dia menyediakan fasilitas perhitungan atau tidak. Oh, ini ternyata hanya narasi saja. Nah, kalau di sini ya ini ternyata menyediakan fasilitas untuk perhitungan. Input adalah temperatur. Nah, karena temperatur pemompaan kita adalah 30 derajat Celcius, ini kita ganti ke 30 derajat. Nanti silakan diganti sesuai temperatur pemompaan yang Anda pilih ya di kasus Anda. Oke, dari sini dapat kita lihat ada beberapa nilai sekitar 4,2 KPA ya. Ini menggunakan, dihitung menggunakan berbagai formula. Silakan dibilang salah satu. Ya, di sini kita pilih 4,243 ya. Yang merupakan katakanlah tertengahan di antara beberapa nilai yang ada. Nah, kemudian kita copy di sini. Kemudian kita kalikan dengan seribu untuk dikonversi ke Pascal. Oke. Lalu kemudian kita lakukan perhitungan di sini. NPSH available. Ya, sorry. Nah, kita dapatkan NPSH available-nya 13,29 meter. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa NPSH available-nya ketika pipanya ada di permukaan itu sudah lebih besar daripada NPSH required. Yaitu kalau kita lihat dari sebelumnya, NPSH required-nya sekitar 4 meter ya di sini ya. Sekitar 4 meter. Jadi, itu sudah di atasnya. Oke. Kita berikan arah si tambahan ya di sini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan dan sudah memenuhi syarat NPSH. Oke. Gimana? NPSH available sama dengan 13,29 meter. meter ini lebih besar ya dibandingkan NPSH-R sekitar kurang lebih 4 meter. Oke. Oke. Jadi sudah menyesalat. Nah, permasalahannya adalah biasanya muka reservoir seperti bentungan ini naik turun gitu ya, tergantung volume air yang dia wadahi dan naik turunnya ini cukup lambat ya, mengikuti musim biasanya. Jadi, ketika musim kemarau dia biasanya turun, ketika musim penghujan dia biasanya naik. Oke. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi agar inlet pipa itu tidak menggantung ya, artinya tidak berada di atas permukaan air. Jadi, inlet pipanya tetap berada di bawah permukaan air ketika muka airnya itu turun. Nah, caranya adalah kita harus memanjangkan pipa inletnya sampai masuk ke badan air. Oke. Nah, berapa jauh pipa inlet ini dapat dipanjangkan ke dalam badan air, itu ditentukan juga oleh syarat NPSH ini. Jadi, jarak masuk paling dalam itu adalah ketika NPSH available sama dengan NPSH required atau NPSH yang dibutuhkan, ini panjang maksimum ke dalam. Oke. Kalau dipanjangkan lagi, nanti bisa jadi dia akan mengalami kavitasi begitu ya. Nah, berdasarkan syarat di atas, maka set set, apa namanya, beda elevasi itu set satu minimumnya itu dapat dihitung, jadi berdasarkan syarat di atas, maka set satu minimum. Oke. Jadi, dapat kita hitung seperti ini ya. Jadi, NPSH A sama dengan NPSH R, Jadi, di sini kita ganti NPSH R, P1 dikurangi ROG, set satu minimum, dikurangi Z2, dikurangi head loss, dikurangi PV per ROG. Oke ya. Nah, Z1 min dikurangi Z2 ini bisa kita pecah menjadi Z1 min dikurangi Z1 saat ini, dan Z1 dikurangi Z2. Jadi, Z1 ini adalah Z1 di permukaan air saat ini. Nah, kalau kita lihat ini kan minus plus, jadi saling mengurangi, nanti ini sudah saling menghilangkan. Oke. Jadi, ini dan ini ekivalen, lalu ini kemudian kita pecah. Oke. Nah, Z1 dikurangi Z1 min ini adalah delta L. Oke. Jadi, Z1, jadi jarak pipa dari permukaan ke pipa, ujung pipa di bawah yang paling rendah, gitu ya, itu sama dengan perpanjangan pipa. Oke. Jadi, berapa sih pertambahan panjang pipa dari permukaan air ke dalam badan air maksimum? Ini adalah sama dengan beda elevasi ini. Oke. Ini kita anggap seperti, jadi kita anggap pipanya ini vertikal, gitu ya, ke bawah. Kalau pipanya miring, ini harus kita pangankan ya, terhadap kemiringan pipanya. Oke. Nah, dari sini kita bisa pindahkan ya, suku Z1 dikurangi Z1 min ini ke ruas kiri, oke, seperti ini. Jadi, kita peroleh ini Z1 dikurangi Z2. Oke, lalu ini kita ganti delta L max, jadi seperti ini. Nah, lalu kemudian kita peroleh delta L max, ini sama dengan seperti ini. Nah, kalau kita lihat karena panjangnya bertambah, maka head loss-nya harus dihitung ulang. Oke, jadi nomenklatur head loss-nya kita tambahkan new, gitu ya, jadi ini panjang. Sorry, head loss yang baru, gitu ya, dengan tambahan panjang pipa. Oke. Kemudian ini koefisien kerugiannya, kita tulis seperti ini. Jadi, ini Z2 dikurangi. Ya, ini. Sorry. Z1 ya. Ya, jadi ini Z1. Oke. Ya, head loss-nya kita hitung ulang. Jadi, karena ini sekarang kita turunkan dulu ya. Ini L-suksen kan sama dengan Z2 dikurangi Z1 ya. Oh, sorry. L-suksen ini kan sama dengan panjang pipa dari Z2 ke Z1. Dan ini adalah tambahan pipa, panjang pipa ke bawah. Oke, jadi seperti ini K-major-nya. K-major-nya adalah K-major di, sorry, K-major-suksen ya ini ya. K-major-suksen yang baru. Oke. Lalu ini K-major-suksen yang baru. Oke. Ya. Ya. Sementara K-minor-nya tidak berubah. Oke. Karena tidak ada tambahan komponen perpipaan. Oke. Lalu kemudian kita masukkan ke formula Dersi-Weisbach untuk head loss. Jadi, kita peroleh nanti seperti ini. Oke. Masuk ke sini. Lalu V2 per 2B-nya. Ini V-suksen ya. Kecepatan V-suksen. Kita distribusikan. Oke. Masing-masing ke dalam. Nah. Kalau kita lihat suku ini. K-minor V2-suksen per 2B ditambah F-suksen L-suksen per D-suksen V2-suksen per 2B. Ini adalah head loss-suksen yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke. Jadi, ini bisa kita sederhanakan menjadi head loss-suksen yang baru. Ini adalah head loss-suksen yang lama ditambah perpanjang head loss dari head loss major dari perpanjangan pipanya. Oke ya. Lalu ini kita substitusikan ke formula sebelumnya untuk delta L-max seperti ini. Oke. Lalu ini Z1 dikurangi Z1- ini adalah delta L-max-nya. Jadi, ini kita pindahkan ke ruas kanan seperti ini. Oke. Lalu delta L-max-nya kita keluarkan. Dan kalau kita lihat ini P1 per O-G ditambah Z1 dikurangi Z2, dikurangi head loss-suksen, dikurangi PV per O-G. Ini adalah NPSH available. Oke. Jadi, ini bisa kita sederhanakan formulanya menjadi delta L-max ditambah F-suksen delta L-max per D-suksen kali V2-suksen per 2G sama dengan NPSH available dikurangi NPSH required. Jadi, perpanjangan pipanya ke bawah ini adalah NPSH available di permukaan fluida dikurangi NPSH required dibagi 1 ditambah F-suksen per D-suksen, V2-suksen kuadrat per 2G. Nah, kalau kita hitung, nanti kita peroleh penambahan panjang pipa ke bawah itu maksimum sekitar 9 meter ya, 8,98 meter. Jadi, kita bisa misalkan ambil setengahnya atau 2 per 3 dari nilai ini sehingga tetap aman dari kavitasi. Jadi, maksimum ini nilai maksimumnya. Nah, nanti kita harus lihat dulu naikan dan penurunan muka fluida di bendungan itu atau di reservoir itu pada minimum dan maksimum berapa. Kita lihat kalau misalkan minimumnya adalah misalkan turun dari posisi saat ini, misalkan posisi 4 meter. Nah, jadi ini bisa kita gunakan misalkan tambah sekitar 5 atau 6 meter agar tetap aman dari penurunan muka air di reservoir. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa tipe pompa yang digunakan adalah sesuai yang kita pilih, Ibarra FS4NA5335. Oke, jika dioperasikan pada titik desain, pompa akan menghasilkan efisiensi 74 persen membutuhkan gaya motor 200 kW. Oke, posisi inlet pipa di permukaan air masih menisalat kecukupan NPSA. Lalu, pipa saksen dapat diperpanjang ke bawah permukaan air maksimum sejauh 8,98 meter untuk menjaga agar inlet pipa tetap di bawah permukaan air ketika muka air turun. Terangkan. Maksimum. Jadi, kemudian catatan ya, terakhir. Jadi, analisis NPSA dan perpanjangan pipa di atas itu hanya berlaku jika untuk reservoir dengan pipa saksen yang masuk dari atas atau disebut sebagai static saksen lift seperti ini. Jadi, pipa saksennya masuk dari atas. Oke, jadi kita butuh tahu nih perpanjangan ini ke bawah berapa yang aman. Oke, kalau pipanya masuk dari bawah seperti ini atau dari samping seperti ini, ini namanya static saksen head. Dan ini kita tidak perlu melakukan analisis perpanjangan pipa seperti ini ya. Yang terakhir harus kita analisis adalah berapa perbedaan ketinggian minimum ini dari poros pompa ke permukaan air di dalam reservoir. Ini berapa bedanya minimum supaya tidak terjadi gravitasi. Oke, nah kita bisa analisis seperti ini. Jadi, NPSA available untuk sistem ini sama ya. P1 per roger ditambah delta Z. Delta Z-nya itu Z1 min Z2. Z1 di sini, Z2 di sini. Dikurangi headless aksen. Dikurangi PV per roger. Oke. Lalu kemudian berapa beda elevasi minimum. Oke, Z min delta Z min itu. Jadi, beda elevasi minimum yang diperbolehkan itu sama ya. Saat NPSA available sama dengan NPSA required. Ini beda elevasi minimum ini antara poros pompa dengan permukaan air terjadi ketika NPSA available sama dengan NPSA required. Oke, lalu kemudian ini kita hitung ya. NPSA available sama dengan NPSA required. NPSA required-nya kita substitute itu di sini. Lalu kemudian Z delta Z min-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi, dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai delta Z minimum. Oke, artinya, jadi dengan demikian nanti kita tahu berapa beda ketinggian minimum antara poros pompa dengan permukaan air. Oke, jadi ini metode analisis jika konfigurasi reservoirnya adalah static suction head. Oke, catatan terakhir adalah contoh pengerjaan di atas ini yang kita bahas tadi juga berisi materi tentang metode atau analisis perhitungannya ya. Jadi, silakan di-edit, ditambah atau dikurangi, atau dihapus sesuai dengan kebutuhan pada kasus yang Anda hadapi. Termasuk juga catatan ini bisa di-edit atau dihilangkan sesuai kebutuhan Anda. Oke, ya, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.